Intro Nama ku adalah Sung Jinwoo Aku seorang hunter peringkat E dari Serikat Pemburu Peringkat terendah dan hunter terlemah Aku tak pernah menyangka jika kejadian ini akan terjadi padaku Di Seoul, Korea Selatan diperlihatkan Jinwoo seorang hunter peringkat E yang memiliki tubuh kecil dan terlihat ringgi Dengan tubuh yang selalu terluka setiap kali menyelesaikan misi Jinwoo melakukan pekerjaan yang dimana hidupnya selalu dipertaruhkan Hal itu dilakukan bukan karena dia ingin Namun memang karena keadaan yang sedang melilitnya Dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarga dan harus mencari uang untuk mengobati penyakit ibunya Di suatu tempat konstruksi di Seoul, beberapa orang telah berkumpul Terlihatlah seorang hunter senior bernama Pak Kim yang disapa oleh beberapa orang di sana Lalu terlihatlah Jinwoo yang juga datang dengan beberapa luka Yang sudah dia perban ingin mengikuti penyerangan di dungeon yang muncul di tempat itu Disapalah Jinwoo oleh semua orang dengan sangat ramah Karena memang Jinwoo memiliki karakter yang baik di mata para hunter di sana Setelah beberapa saat tertanyalah salah satu hunter kepada Pak Kim Mengapa semua orang seperti senang melihat Jinwoo di sana Apakah dia seorang hunter yang sangat kuat hingga disegani oleh semua orang ungkapnya pada Pak Kim Namun Pak Kim mengatakan pada hunter veteran yang sempat pensiun itu Jika Sun Jinwoo adalah hunter terlemah di dunia saat ini Maka dari itu, semua orang senang jika ada Sun Jinwoo di dungeon yang akan mereka serang Pastinya dungeon itu adalah dungeon yang memiliki tingkat sangat rendah dan mudah untuk diselesaikan Kunjingan para bapak tua itu pun sebenarnya sempat terdengar oleh Sun Jinwoo Namun mau bagaimana lagi? Yang pasti Jinwoo hanya bisa menerima predikat terlemah itu tanpa bisa protes Bahkan saat Jinwoo ingin meminta secanggir kopi pada bagian persiapan pembekalan Dia pun tak mendapatkannya seakan-akan memang nasib buruk terus menempel padanya Setelah itu disapalah Jinwoo oleh salah satu wanita di sana bernama Nona Juhi Yang terlihat marah karena Jiwoo terluka lagi, lagi, dan lagi Dia bertanya bagaimana bisa Jiwoo terluka terus-menerus saat menyelesaikan penyerangan di dalam dungeon Jinwoo bercerita jika saat perburuan sebelumnya Partinya tidak membawa seorang healer karena dirasa semuanya sudah berpengalaman Laka dari itu Jinwoo yang memanglah sangat lemah harus mendapatkan imbasnya dan terluka Setelah semua sudah bersiap, masuklah mereka semua bersama-sama untuk membersihkan dungeon yang muncul di tempat konstruksi tersebut Expedisi dungeon ini akan dipimpin oleh hunter senior yang bernama Song Jiul Namun biasa dia dipanggil dengan nama Tuan Song Dia adalah seorang hunter yang memiliki rang tertinggi dari orang-orang yang saat ini sedang berkumpul Nampak semua orang pun sangat senang karena parti mereka akan dipimpin oleh seorang hunter yang sudah berpengalaman Mereka semua merasa akan aman saat menyelesaikan misi pembersihan dungeon ini termasuk Jinwoo juga merasakan hal itu tentunya Kalau Papa Kim berkata pada Jinwoo untuk tetap berada di belakang dan mengusahakan untuk tak terluka nantinya Jinwoo pastinya hanya bisa meneruti perintah dan saran itu sambil tersenyum kecil Dan akhirnya masuklah mereka semua ke dalam dungeon tersebut Saat Jinwoo dan semua anggota sudah masuk terlihatlah beberapa pengawas di luar dungeon yang membicarakan tentang Sun Jinwoo Karena Sun Jinwoo terkenal sekali dimana saat dia menjalankan sebuah misi pembersihan maka dia akan keluar dengan tubuh yang terluka Meski ini hanya dungeon tingkat D Namun mereka sempat mengkhawatirkan Sun Jiwoo yang pasti akan keluar dengan mendapatkan luka Dan benar saja saat di dalam ternyata Jinwoo sudah terluka karena serangan monster Dan saat ini dia sedang diobati oleh healer di parti tersebut yang tidak lain adalah Nona Juhi Nona Juhi memarahi Jiwoo yang selalu nekat untuk ikut dalam misi pembersihan seperti ini Berbanding terbalik dengan yang lainnya Jinwoo seringkali mendapatkan luka dari monster-monster lemah seperti ini Saat Jinwoo diobati oleh Juhi nampak hantri yang lain sudah menyelesaikan pembersihan monster di area tersebut Juhi lalu bertanya Alasan apa yang membuat Jinwoo sampai tak mau berhenti meski dia tahu selalu terluka saat melakukan misi seperti ini Namun karena Jiwoo malu mengatakan alasan sebenarnya Maka dia hanya berkata sambil tersenyum kecil Jika Jinwoo saat ini hanya mengisi waktu ruang saja Karena jika dia tak melakukan hal ini mungkin Jiwoo akan mati karena bosan Diketahui jika saat seorang hunter membunuh saikor monster maka dia akan mendapatkan Intimegis Intimegis memiliki tingkat sesuai dengan tingkat monster yang mereka habisi Bahkan monster tingkat C bisa memiliki harga kurs mata uang yang sangat luar biasa mahal Dan karena Jinwoo adalah hunter tingkat E maka tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Intimegis dari monster tingkat C Jadi meski setelah dia bertarung nyawa seperti itu Jinwoo hanya mampu mendapatkan Intimegis peringkat E Tiba-tiba ada salah seorang hunter berkata jika ada pintu lain yang terlihat di sudut ruangan Tuan Song menyadari kejanggalan yang tak biasa ini Karena jarang sekali ada dungeon ganda seperti ini Dia mencoba melemparkan sihir api untuk mengecek lorong tersebut Lalu dia mengatakan pada semua anggota sebagai ketua parti Jika pintu di depan mereka masihlah terbuka Tentu bos monster disana masihlah hidup dan menunggu untuk dihabisi Namun dalam kasus seperti ini biasanya mereka harus melaporkan situasi seperti ini kepada guild serikat terlebih dahulu Namun jika nanti hunter lain yang menyelesaikan pembersihan ini Maka keuntungan kita akan berkurang Maka Tuan Song berharap jika mereka bisa menyelesaikan pembersihan ini bersama-sama Namun karena hal ini cukup berbahaya Maka jawaban akan diputuskan melalui voting dari 17 peserta yang ada Singkatnya semua orang memilih jawaban mereka masing-masing Dan didapatkan hasil jika 8 orang tak ingin lanjut Salah satunya adalah Nona Juhi Dan 8 orang lain yang menginginkan untuk lanjut melawan bos monster Itu termasuk Pak Kim disana Tersisa 1 orang yang belum memberikan jawaban disana Yaitu Sun Jin Woo sang hunter terlemah di dunia Nasib dari semua orang bergantung pada jawaban Jin Woo saat ini Diketahui jika ibu Jin Woo saat ini terbaring lemas di rumah sakit Dan adiknya juga setelah ini akan memasuki universitas yang baru Dan tentunya dia akan membutuhkan banyak uang untuk menyelesaikan masalah itu Namun karena dia merasa memang tak memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak jika tetap seperti ini Maka Jin Woo memutuskan untuk melanjutkan misi pembersihan ini sampai tuntas Akhirnya semua orang memasuki lorong gelap itu bersama-sama Saat di dalam perjalanan Jin Woo meminta maaf pada Nona Juhi Karena jawabannya membuat mereka semua harus melanjutkan misi yang terlihat berbahaya ini Awalnya Juhi berkata jika hal itu tak masalah Namun karena ketidaktahu dirian dari Jin Woo Membuatnya cukup kesal terhadapnya Singkatnya mereka memasuki sebuah ruangan yang berisikan patung-patung besar disana Dan terlihat pula jika ruangan itu sudah lama sekali tak dikunjungi oleh siapapun Karena terlihat sangat tak terawat Belum selesai rasa heran mereka dengan ruangan itu Jin Woo dikejutkan kembali karena dia melihat sebuah patung yang sangat besar Duduk terdiam disinggah sana layaknya seperti boss monster yang siap menyambut mereka semua dengan kematian Tuan Song juga menemukan sebuah simbol seperti segel sihir yang sudah sangat kuno di lantai Dan salah satu hunter berteriak pada mereka semua untuk membaca buku yang dipegang oleh salah satu patung misterius disana Nampak tulisan itu seperti tulisan yang sangat kuno dan tak banyak dari mereka yang bisa membacanya Dengan samar-samar Tuan Song mengartikan tulisan yang bisa sebagian dia mengerti Yang pada intinya adalah pertama sembahlah yang mulia Kedua pujilah yang mulia Ketiga buktikan kesetiaanmu Lalu Jin Woo ditarik oleh Nono Juhei karena dia merasa jika patung besar yang ada disinggah sana itu seperti memperhatikan dan bergerak Jin Woo tiba-tiba merasakan hal yang sangat aneh dan janggal Karena suasana menjadi sangat hening dan atmosfer disana pun menjadi sangat mencekang Nampak pintu masuk besar yang mereka lewati sebelumnya sudah tertutup dengan sangat rapat Lalu salah satu hunter yang awalnya tak setuju dengan misi lanjutan ini pun mencoba membuka pintu besar itu Tuan Song menyadari suatu hal dan berteriak pada pria itu untuk menjauh dari pintu tersebut Belum sempat pria itu bergerak nampaklah darah pun terciprat dari tubuhnya yang sudah tertebas oleh kedua patung besar yang menjaga pintu besar tersebut Semua hunter yang melihat hal itu pun terkejut sejadi-jadinya Karena dengan sangat mudah salah satu rekan mereka mati dengan begitu mudahnya Saat semua hunter disana kebingungan Jin Woo menyadari perkataan dari Nono Juhei sebelumnya Dia merasakan bahaya yang lebih mengerikan dari arah patung besar yang sedang mengawasi mereka semua Jin Woo sejenak berpikir dan mencari tahu bagaimana bisa hunter tingkat D seperti itu mati dengan sekali tebasan saja Dia juga tak pernah tahu jika ada monster sekuat itu di dungeon berperingkat D seperti ini Tuan Song dan Jin Woo merasakan hal yang sama Karena mereka merasakan hawa ancaman yang lebih berbahaya dari patung besar yang berada di singgah sananya itu Sebenarnya hal ini bukan pertama kali Jin Woo menghadapi situasi hidup mati seperti ini Bahkan di awal dia menjalankan misi hunter untuk pertama kalinya Jin Woo harus mendapatkan luka tebasan dari monster lemah berperingkat E Dan harus masuk rumah sakit selama satu minggu Dia juga pernah hampir mati kelaparan karena terperangkap dalam dungeon Meskipun hanya dungeon tingkat rendah yang dia masuki Namun Jin Woo selalu mempertaruhkan nyawanya Hunter lain setelah menyelesaikan misi mereka akan membeli senjata yang lebih bagus untuk memburu monster yang lebih banyak lagi Namun tidak bagi Jin Woo Bahkan dia hanya bisa membeli senjata murahan karena memang dia merasa senjata mahal akan sama saja Senjata itu pasti akan cepat usang Lagi pula akan ada healer yang akan menyembuhkannya selama luka itu tidak patah Dengan tampilan yang lusuh dan jombang camping Jin Woo hanya menjadi bahan perbincangan diantara para hunter Karena dia mendapatkan predikat hunter terlemah di dunia Meskipun begitu Jin Woo terus melakukan misinya tanpa merespon bunjingan para hunter yang lain Maka dari itu Dengan semua hal yang sudah dia alami Jin Woo sangat terbiasa dengan ambang kematian Kembali dimana saat mereka memasuki dungeon tersembunyi Dengan cepat Jin Woo berteriak pada semua orang untuk menunduk Hanya selisih sepersekian detik sinar dari mata patung besar itu pun menyerang semua hunter di sana Bagaikan tebasan pedang laser yang menghancurkan segalanya Beberapa hunter terkejut karena melihat beberapa rekan yang mati terpanggang di sana Kenampak Pak Kim juga berkata jika dia hampir tak dapat mengelak jika tak mengikuti arahan dari Jin Woo sebelumnya Tuan Song dengan lantang berkata pada semua orang sebagai ketua untuk tetap berada di tempat dengan posisi yang sama Karena menurutnya orang yang bergeraklah yang akan diincar oleh monster tersebut Jin Woo pun terkejut karena melihat lengan kiri Tuan Song sudah tak utuh lagi Namun dengan tenang Tuan Song berkata jika tak perlu mengkhawatirkannya Dia berkata jika tak pernah mengikuti penyerangan dungeon dengan level tingkat tinggi Hanya sekali saja dia mengikuti penyerangan dengan tingkat B Dan dia merasa jika tempat ini pasti melebihi peringkat B Karena dia tak pernah melihat monster seberbahaya ini saat menjalankan misi pembersihan dungeon tingkat B tersebut Dia merasa jika musuh yang mereka hadapi saat ini berada pada level tingkat S Dengan semua kenyataan yang saat ini mereka rasakan pasti akan sulit untuk membunuh para monster-monster itu Terutama boss monster yang satu itu pastinya akan sangat sulit bahkan mustahil untuk mengalahkannya Gerbang dungeon adalah portal yang menghubungkan antara dunia manusia ke dunia lain Gerbang dungeon pertama muncul sekitar 10 tahun yang lalu Setelah munculnya gerbang itu, dunia mengalami hal-hal dan kejadian ajaib Salah satunya adalah munculnya para hunter Kekuatan mereka tak akan bisa berubah seperti saat mereka bangkit menjadi seorang hunter Jinwo juga telah bangkit menjadi seorang hunter Namun dia bangkit dengan tingkat hunter kelas E saja Meski Jinwo dikatakan lebih kuat dari manusia biasa pada umumnya Namun jika dia dibandingkan dengan hunter yang berada di atas levelnya Itu sangatlah jauh berbeda Karena ketimpangan kemampuannya bisa berkali-kali lipat Bahkan ratusan kali lipat Orang yang melewati gerbang dan memburu monster-monster di dalamnya akan menghadapi bahaya Dan mereka akan mendapatkan kekuatan luar biasa Maka mereka disebut dengan hunter Terkadang di balik gerbang itu terdapat rasa ketakutan dan keputus asaan Karena monster-monster kuat yang muncul entah dari mana asalnya Jinwo menanyakan keadaan Tuan Song yang sudah dia bantu mengobati dan membalut luka di lengannya Disini Tuan Song tak mengira akan menghadapi musuh seberbahaya ini Dia hanya membawa tiga healer saja Karena dia rasa dungeon yang mereka selesaikan saat ini akan berakhir dengan cepat Namun saat ini satu healer terkena serangan hingga mayatnya pun hangus tak tersisa Ditambah lagi, satu orang sangat shock sampai tak mampu lagi mengendalikan dirinya Bahkan healer kelas B seperti Joo Hye tak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya Maka dari itu saat ini sedikit agak sulit Menemukan seorang healer saat melakukan pembersihan dungeon ungkap Tuan Song pada Jinwo Dia berpikir dengan keras untuk mencari celah lalu kabur daripada melawan para monster-monster ini Meskipun hal itu tidak akan mudah Dalam hati Jinwo pun dia setuju dengan saran dari Tuan Song Karena jika dia bergerak dari tempat yang saat ini dia pijak Bisa dipastikan mereka akan hilang tak tersisa karena diserang oleh patung besar mengerikan itu Maka dari itu mereka harus menghindari pertarungan Namun jika mereka berusaha melarikan diri Patung penjaga sebelumnya akan membinasakan mereka dengan sangat mudahnya Lalu salah seorang hunter mencoba melakukan sesuatu Dia tak ingin hidupnya sia-sia Karena hunter itu baru bergabung di serikat atau guild besar saat ini Maka dia pun berpikir tak boleh mati dengan konyol di sini Meski sudah diperingatkan oleh ketua pati yaitu Tuan Song Namun pria itu tak menggubisnya Dia merasa bisa mengatasi musuh-musuhnya dengan kecepatan kaki yang dimilikinya saat ini Terlihat dia memusatkan semua kekuatan pada tumpuan kakinya untuk melesat dengan sangat cepat Saat dia merasa akan berhasil untuk melewati pintu di depannya Dengan sekejap badannya pun sirna karena tembakan sinar dari patung besar yang sedari tadi mengawasi mereka Semua hunter yang tersisa pun hanya mampu menyaksikan hal mengerikan itu tanpa bisa berbuat apa-apa Jinbo merasa jika sebenarnya monster-monster ini dapat menghabisi mereka semua dengan sangat mudahnya bagaikan serangga Namun mengapa monster-monster ini tak melakukan hal itu? Apa yang mereka inginkan sebenarnya? Jinbo merasakan jika semua monster-monster ini memiliki serangan yang mengikuti bola Tak seperti monster biasanya yang menyerang seperti membabi buta Patung besar yang menembakkan laser melalui matanya Penjaga yang akan menebas siapa saja yang akan mendekati pintu Akhirnya Jinbo mengingat peraturan yang mereka baca sebelumnya Lalu Jinbo menanyakan arti dari peraturan kuil kartenon yang sudah diartikan sebelumnya Peraturan pertama adalah untuk menyembah yang mulia Jinbo mencoba hal gila dan dia pun berdiri karena dia rasa monster besar itu tak akan menyerang orang yang bergerak Melainkan ada persyaratan lain yang membuatnya menyerang para hunter sebelumnya Jinbo berkata pada Tuan Song jika sepertinya dungeon ini memiliki peraturan yang harus mereka patuhi Jinbo terlihat mencoba sedikit berdiri dari tempatnya Dan pada suatu titik tertentu patung besar itu pun langsung merespon dengan cepat Hal itu membuat Jinbo menjadi yakin jika mereka bergerak dan melewati batas tertentu Itu akan secara otomatis membuatnya menjadi target pengusnahan dari para monster ini Dan itu sejalan dengan peraturan pertama di dungeon ini tentunya Lalu Jinbo meminta dengan lantang pada semua orang untuk tetap menundukkan kepala mereka Awalnya Pak Kim dan yang lainnya tidak setuju dan menganggap Jinbo mulai gila karena kondisi yang mendesak ini Lalu setelah menjelaskan hal yang sudah dia temukan pada Tuan Song Akhirnya mau tak mau mereka mengikuti arahan dari Jinbo Meskipun sebenarnya mereka merasa jika hal konyol itu tidaklah masuk akal Karena mereka akan menyembah monster-monster patung gila itu Dalam hati semua hunter disana menginginkan keselamatan Mereka semua berharap dengan hal ini keselamatan mereka bisa didapatkan tanpa harus ada yang berkorban nyawa kembali Dalam beberapa waktu suasana menjadi ening dan tenang Lalu muncullah senyum mengerikan layaknya iblis falak dari patung terbesar disinggah sananya itu Momen mengerikan itu membuat semua hunter disana bergidik ngeri karena hal yang tak biasa saat ini mereka saksikan Jinbo masih mencari jawaban dengan menganalisa semua hal yang sudah terjadi Dia memperhitungkan berapa orang yang sudah tewas dan berapa orang yang masih hidup Apakah mereka semua harus melakukan hal itu dan harus sampai kapan Lalu berdirilah teman dari Pak Kim disana Karena dia merasa monster mengerikan itu mungkin merasa senang lalu tersenyum dan tak akan menyerang mereka Dengan diikuti beberapa orang akhirnya mereka semua pun berdiri dan tak lagi menuruti permintaan dari Jinbo Jinbo menyadari jika ada yang salah karena dia rasa itu belumlah saatnya untuk mereka berdiri dan bergerak Dan benar saja akhirnya berdirilah patung yang sedari awal hanya terduduk disinggah sananya saat ini Goncangan yang dahsyat dari hentakan kakinya membuat semua hunter di tempat itu sangat terkejut dan panik Tuan Song bertanya pada hunter Sung Jiwoo apakah dia memiliki taktik atau solusi lain untuk menghadapi situasi mereka saat ini Namun pastinya Jiwoo pun disini juga kepingungan dengan jawaban apa yang harus dia berikan Secara dia hanyalah hunter kelas E dan memiliki predikat terlemah saat ini Dengan senyum mengerikannya patung raja itu melihat semua hunter yang ada seperti layaknya semut-semut yang kapan saja bisa dia injak sesukanya Lalu Jinbo mengingat peraturan kedua di dungeon ini yaitu mereka harus memuji sang raja Maka salah satu dari mereka pun mengajukan diri untuk melakukan pujian-pujian itu Karena dia juga salah satu anggota paduan suara di gereja sebelumnya Dan pastinya jika itu perihal menyanyi dan melantunkan pujian-pujian pasti itu salah satu kealiannya Dengan sangat usyu dia melantunkan pujian-pujian dengan sangat percaya diri di depan patung monster itu Beberapa orang merasa jika hal itu sedikit berpengaruh dan membuat gerakan dari patung sang raja itu mulai melambat Namun disini Jinbo menyadari kembali akan marah bahaya yang sudah siap menghampiri mereka semua Karena Jinbo tahu jika pujian-pujian itu ditujukan pada Tuhan yang salah Maka dengan sekejap mata terinjaklah hunter itu layaknya seekor semut yang sangat lemah Pujian-pujian yang dilantunkan hunter itu ditujukan pada Tuhan yang salah Seketika kaki raksasa dari monster itu pun menginjak hunter tersebut layaknya seekor serangga Semua orang disana pun berteriak sejadi-jadinya melihat hal yang sangat mengejutkan itu Mereka semua juga berlarian tak tahu arah menghindari monster besar itu Namun beberapa hunter yang shock pun tak bisa berbuat apa-apa Dan harus menerima kematiannya setelah terinjak oleh kaki raksasa monster itu Jinbo menarik paksa nona juhai yang mengalami shock berat berlari bersama Tuhan sang menjauhi patung raksasa itu Aku tak boleh mati disini Hal itulah yang terlintas di benak para hunter yang sudah memiliki keluarga yang menunggu mereka di rumah masing-masing Lalu karena diliputi dengan suasana yang sangat panik dan mencekam Nampak salah satu hunter berdiri tepat di depan patung penjaga yang mengitari tempat itu sebelumnya Pak Kim pun berusaha memperingatkan temannya yang saat ini berdiri tepat di depan patung penjaga disana Dengan sekali tebasan terbelalah hunter itu oleh pendang besar dari patung yang berada di belakangnya Sung Jinwo pun merasa pujian-pujian sebelumnya yang ditujukan pada dewa itu sangatlah salah Karena makhluk itu bukanlah wujud dari seorang dewa melainkan perwujudan dari iblis yang sesungguhnya Jinwo sangat kebingungan karena keadaan saat ini sangatlah mendesak Bagaimana tidak? Karena saat ini di depan mereka ada patung besar yang siap menginjak mereka bagaikan serangga Dan dari belakang mereka terdapat patung penjaga yang siap menebas mereka satu persatu jika berada terlalu dekat dengan mereka Patung itu membawa senjata yang bermacam-macam Ada pahlu, gadah, gusur, pedang, kapak, tombak, dan instrumen Jinwo terus memutar otaknya supaya dapat lolos dari situasi yang sangat mendesak ini Lalu terlingatlah satu hal penting yang dilewatkan oleh Jinwo Karena apakah mungkin para patung itu akan menyerang dengan instrumen Mereka semua akan menyerang saat seseorang mendekati mereka Maka hal itu akan sama untuk patung yang saat ini juga memegang instrumen Dengan lantang Jinwo berteriak dan meminta semua orang merapat ke patung yang saat ini memegang instrumen Tuan Song pun menuruti permintaan Jinwo Dan benar saja, patung instrumen yang berada di belakangnya pun langsung memainkan musik merdunya Akhirnya dia meminta semua orang segera menjalankan perintah dari Jinwo Terlihat Pak Kim pun hanya bisa menangisi keputusan ceroboh yang saat ini mereka ambil Jinwo dan Joo Hye masih terus berlari mencari patung yang memegang alat instrumen Namun ketika sudah berada di depan sang patung Instrumen yang dipegangnya tak kunjung dimainkan Ternyata itu dikarenakan jumlah orang yang berada di depan patung haruslah satu orang saja Maka dengan sigap Jinwo pun bergegas pergi dan mencari patung lainnya Dan membiarkan Nono Joo Hye sendirian di depan patung instrumen itu supaya selamat Saat berlari menuju patung instrumen lainnya Nampak patung besar di belakang tersenyum Dan berusaha menginjak Jinwo yang berlarian seperti seekor serangga Dengan keberuntungan yang tersisa akhirnya Jinwo dapat menghindari injakan dari monster itu Dan berada di depan sebuah patung disana Namun nasib buruk kembali lagi mengikuti jalan Jinwo kemanapun Tuan Song pun berteriak memperingatkan Jiwo jika patung yang ada di belakangnya bukanlah patung pembawa alat instrumen Melainkan patung yang membawa sebuah prisa yang artinya itu adalah sebuah senjata Dan patung itu pasti akan menyerang Jinwo dan melukainya Dan benar saja risa yang dibawa oleh patung itu membuat kaki kanan Jinwo hancur dan terpotong Dengan berusaha payah Jinwo merangkak ke patung pembawa alat instrumen untuk menyelamatkan dirinya Dia berharap pada nasib Jika memang Tuhan itu ada Jinwo memohon dengan sangat untuk menyelamatkan nyawanya Karena dia setiap kali seperti layaknya bergantung dan berpegang pada benang kehidupan Namun kali ini benang yang dia pegang terasa akan putus Dan akhirnya terdengarlah lantunan suara merdu dari patung di belakang Jinwo saat ini Nyawanya pun terselamatkan meski saat ini dia mendapatkan luka yang sangat fatal Nona Juhye pun sangat terkejut melihat kondisi Jinwo yang benar-benar sangat berantakan Dengan darah bercucuran dari kepalanya Ditambah lagi kondisi kakinya yang sudah terputus nampak Jinwo dalam kondisi sangat memprihatinkan saat ini Terlihat mayat-mayat para hunter lainnya pun tergeletak di mana-mana Nona Juhye terus berusaha mengobati Jinwo dengan skill heal yang dia punya Meski dia seorang kelas healer hunter yang B Juhye tak mampu mengobati luka fatal yang didapatkan oleh Jinwo Bahkan meski Juhye mengeluarkan seluruh kemampuannya Namun staminanya tak sejalan dengan niat baiknya itu Diketahui dari perbincangan Pak Kim dan Tuang Song Jika dari 17 orang hunter yang memasuki dungeon ini Saat ini hanya tersisa 6 orang saja yang masih bertahan hidup Dan 2 orang terluka sangat parah saat ini Dengan tidak tahu malu Pak Kim menyalahkan Tuang Song sebagai pemimpin Karena keputusan salah yang telah dia ambil saat ini Dia berkata jika Tuang Song harus bersiap dengan hukuman yang akan didapatkan setelah ini Lalu perdebatan itu terhenti karena mereka semua dikejutkan dengan gerakan patung paling besar itu yang menggerakkan tangannya Semua orang yang tersisa pun terkejut karena mereka menyaksikan pemandangan yang tak biasa Muncullah sebuah altar persembahan di tengah-tengah ruangan itu Saat semua orang kebingungan dengan apa yang sudah terjadi dan mereka harus melakukan apa Jinwo berkata jika itu adalah sebuah altar persembahan Seperti layaknya sebuah mitologi kuno Mereka harus memberikan pengorbanan pada dewa untuk meredakan amarah dari sang dewa Dan peraturan ketiga yang tertulis di tempat ini yaitu tunjukkan kesetiaanmu Pastinya ini adalah ujian terakhir pikir Jinwo dalam hatinya Lalu dengan cepat Pak Kim pun terlihat mengeluarkan senjatanya Dan memaksa Tuang Song yang terluka mengambil tanggung jawabnya sebagai pemimpin parti ini Untuk mengorbankan dirinya karena sudah mengambil keputusannya yang salah Pak Kim berbicara semua omong kosong sambil menggunuskan pedangnya ke arah Tuang Song Dia menuduh karena keputusan pemimpin seperti Tuang Song Membuat sebelas orang harus kehilangan nyawanya dengan sia-sia Di sini tentunya Jinwo dan Joohe merasa jika tuduhan dari Pak Kim sangatlah berlebihan Karena mereka ke tempat ini sebelumnya berdasarkan polling bersama Maka Tuang Song tak bisa disalahkan dalam kejadian ini sebetulnya Namun dengan keras kepalanya Pak Kim tetap menggunuskan pedangnya Dan memaksa Tuang Song menuju ke altar persembahan tersebut Akhirnya saat Tuang Song masuk ke lingkaran altar Terlihat satu api muncul seperti layaknya sebuah obor yang menerangi tempat itu Tentu semua orang masih kebingungan dengan apa yang terjadi selanjutnya Lalu mereka menanyakan langkah apa yang harus mereka lakukan setelah ini kepada Jinwo yang juga terlihat cukup terkejut Jinwo meminta hunter lainnya untuk membantu membawanya masuk ke dalam lingkaran altar Maka dibawalah dia serta akhirnya semua orang disana memasuki altar persembahan tersebut Jinwo sempat bertanya pada Tuang Song Apakah mungkin hunter lainnya tak akan mengirimkan bala bantuan ke tempat ini Karena saat ini tepat satu minggu setelah dungeon ini muncul Maka seharusnya bala bantuan akan segera dikirimkan Namun mengingat dungeon ini yang memiliki tingkat D Kemungkinan mereka akan mengabaikan dungeon remeh seperti ini Di saat-saat berbahaya seperti ini Jinwo masih memikirkan bagaimana jadinya jika dungeon seberbahaya ini nanti menjadi sebuah dungeon break Karena tepat tujuh hari setelah dungeon muncul Maka portal akan terbuka lebar dari kedua sisi Dan bisa dilewati oleh monster dari dalam dungeon jika boss monster di dalamnya belum juga dikalahkan Pastinya monster mengerikan itu akan keluar dan pasti dengan cepat menghancurkan seisi kota dengan sangat mudah Dan setelah semua orang berkumpul di dalam lingkaran altar persembahan Terjadilah lagi fenomena aneh yang disaksikan oleh semua hunter disana Muncul api biru yang mengitari mereka Serta api merah yang ada di dalam lingkaran altar persembahan Dan yang membuat mereka terkejut lagi terbukalah dengan lebar pintu masuk yang sedari tadi tertutup dengan sangat rapat Dalam keadaan terkejut ditambahlah kepanikan mereka semua karena patung penjaga yang sedari tadi diam pada posisi mereka Saat ini bergerak mendekati para hunter yang berada di lingkaran altar persembahan Para patung penjaga itu pun perlahan-lahan mendekati para hunter yang ada di dalam lingkaran altar persembahan Di saat yang sama api biru yang mengitari mereka padam satu persatu seakan-akan menjadi sebuah timer Jiwo berkata pada nona Juhi untuk tak menutup matanya Karena menurut Jiwo hal ini seperti sebuah permainan tradisional saat mereka semua masih kecil Patung-patung itu akan mulai bergerak saat kita tidak melihatnya Ungkap Jinwo pada semua hunter di sana Maka dia meminta semua orang untuk memperhatikan para monster itu supaya tak mendekat kepada mereka Namun karena terlalu panik Salah satu hunter wanita yang selama di sana pun berlari menuju pintu yang saat ini sudah terbuka dengan sangat lebar Tentu Jinwo melarang hal itu Namun apaladaya wanita itu ingin selamat dari keadaan berbahaya ini Jadi dia tak memperdulikan peringatan dari Jinwo Padamlah salah satu api merah yang ada di dalam lingkaran altar Yang menandakan jika api itu mewakili orang yang saat ini berada di dalam lingkaran altar Dan terlihatlah hunter wanita itu bisa keluar tanpa ditebas oleh patung penjaga yang ada di sisi-sisi pintu tersebut Semua orang pun terkejut dengan hal yang saat ini terjadi Karena mereka seperti dipersilakan untuk pergi dari ruangan berbahaya itu Jinwo berpikir keras akan hal yang sudah terjadi saat ini Jinwo merasa jika hal ini adalah sebuah jebakan yang sudah disiapkan oleh monster boss hialan itu untuk mereka Namun mengapa wanita itu bisa selamat Dan api merah menghilang serta api biru terus padam seperti timer Yang diikuti dengan menutupnya pintu secara perlahan-lahan mengikuti timer api biru yang ada di sekitar altar persembahan Saat Jinwo masih berpikir dengan keras kembali lagi salah satu hunter berlari pergi meninggalkan Jiwo Dan yang lainnya dalam situasi yang sangat berbahaya Jinwo berkata jika mereka tak boleh membiarkan orang di dalam altar berkurang lagi Karena itu akan membahayakan semua orang di sana Wang Song bertanya pada Sung Jiwo Jika saat ini mereka harus melakukan apa Jiwo dengan singkat berkata pada Wang Song jika mereka harus menunggu api biru itu padam Pak Kim berkata jika sebelumnya dia selalu memandang rendah hunter Sung Jinwo Tak pernah Pak Kim berharap sedikitpun keuntungan dari kehadiran Jinwo di dalam partinya Dan saat ini banyak orang mati karena mereka memasuki dungeon ganda yang sangat berbahaya Namun semua yang selamat sampai saat ini juga karena berkat dirimu Sung Jiwo yang berhasil memacakan teka-teki yang ada Pak Kim berterima kasih pada Jinwo karenanya dia masih bisa bertahan hidup seperti ini Tapi dia juga harus meminta maaf karena harus meninggalkan penyelamatnya disini Lalu dia beranjak pergi dan membuang pedang yang saat ini dia pegang Karena saat ini yang ada di pikiran Pak Kim hanyalah ingin selamat dari malapetaka ini secepatnya Jinwo menjadi sangat muak dengan kehidupannya saat ini Karena dengan perginya Pak Kim maka kemungkinan selamat mereka menjadi semakin menurun Dan tentu hal itu membahayakan semua orang yang saat ini berada di dalam altar persembahan itu Dengan egoisnya mereka semua meninggalkan Jinwo, Tuansong, dan Joohe disana Untuk menyelamatkan nyawa mereka sendiri tanpa memikirkan keselamatan orang lain Dengan pintu yang semakin menutup dan tak menyisakan waktu yang banyak Maka Tuansong pun mengambil keputusannya sangat berat Dia akan mengorbankan dirinya tetap di dalam altar persembahan Karena saat ini dia sudah mengetahui situasi yang sudah terjadi Selama ada seseorang yang tetap berada di dalam altar maka pintu itu akan tetap terbuka Jadi dia meminta nona Joohe membantu hunter Sung Jinwo untuk keluar dari tempat ini sesegera mungkin Karena memang waktu yang mereka miliki semakin menipis Saat Joohe ingin membantu Jinwo nampaklah kakinya menjadi lemas Itu dikarenakan sebelumnya dia mengeluarkan semua mananya untuk menyembuhkan luka yang dialami oleh Jinwo Dengan terpaksa Jinwo pun berkata jika dia akan tinggal Maka Tuansong dimintanya untuk membantu nona Joohe untuk segera meninggalkan tempat terputuk ini sesegera mungkin Joohe bersikeras akan tinggal dan menemani Sung Jiwo Namun Jinwo mengingat janji yang sudah dia buat sebelumnya untuk mentraktir makan Joohe setelah selesai penyerangan dungeon ini Jiwo memberikan inti kristal yang dia dapatkan pada Joohe Nona Joohe awalnya tak mau menerima hal tersebut karena dia tetap bersikeras akan tetap tinggal Namun Tuansong terpaksa membuatnya jatuh pingsan untuk mempersingkat waktu mereka keluar dari dalam ruangan itu Akhirnya Tuansong membobong tubuh nona Joohe keluar dari tempat itu Dan meminta maaf karena harus meninggalkan Jinwo sendirian di altar persembahan itu Jinwo hanya bisa meminta Tuansong untuk menjaga Joohe saat dalam perjalanan keluar dari dungeon ini Setelah semua keluar dan meninggalkan Jiwo sendirian di tempat itu Akhirnya Jinwo berterima kasih pada Tuhan karena setidaknya hanya dia saja yang mati di tempat ini Jika dia tahu hal ini akan terjadi setidaknya dia akan ikut asuransi jiwa Supaya keluarganya mendapatkan uang yang melimpah untuk merawat ibunya yang saat ini berada di rumah sakit Dia meraih pedang yang ditinggalkan Pak Kim sebelumnya Jinwo bertekad setidaknya dia harus membawa satu dari monster ini untuk mati bersamanya Namun apalah daya karena tubuhnya yang terlalu lemah Dihujamkanlah tombak besar itu menembus tubuh Jinwo Sampai-sampai dia terangkat di atas altar persembahan dengan luka yang sangat fatal Dengan darah yang masih bercucuran di atas altar persembahan Jinwo pun merasa dia tak ingin mati Dia tak ingin mati seperti ini Jiwo merasakan kebencian terawat sangat dengan sifat naifnya Persetan dengan semua pengkhianat yang sudah meninggalkannya sendirian di tempat ini Jinwo tak ingin membohongi dirinya sendiri saat ini Jika sekarang Jinwo benar-benar tak ingin mati seperti ini Dia berharap pada nasib Jika saja Jinwo memiliki kesempatan satu kali lagi Seketika waktu terhenti dan muncullah jendela notifikasi di depannya bertuliskan Kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dari misi rahasia keberanian seorang pecundang Tentu hal itu membuat Jinwo kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini Lalu terlihat lagi notifikasi lanjutan Kamu berhak mendapatkan kesempatan menjadi seorang player Apakah kamu ingin menerimanya? Jika kau menolak Jantungmu akan berhenti setelah 0,2 detik kemudian Apakah kau ingin menerimanya? Karena jika tak menerimanya Jinwo juga akan mati Maka tak ada salahnya untuk menerima kesempatan ini Lalu muncullah notifikasi yang menyatakan jika saat ini Jinwo adalah seorang player Cahaya yang sangat terang pun keluar dari dalam tubuhnya Dan membuat seisi ruangan itu tertutupi oleh cahaya yang sangat terang Terima kasih telah menonton!